Hai guys, kembali lagi di channel Fahamai Studio. Hari ini gue ada tutorial seputar Unreal Engine dan Aksimetri yang seru buat teman-teman semua. Bayangkan jika kalian lagi ada event virtual ya, event online. Dan dalam event tersebut kan menggunakan green screen dan ceritanya ada performer ya. Contohnya misalnya penyanyi, atau mungkin ada band, atau mungkin ada dancer. Nah, pastinya performance tersebut akan lebih seru jika teman-teman bisa menekan sebuah tombol dan tiba-tiba akan muncul background dancer seperti ini. Nah, seru kan? Dan teman-teman jangan khawatir karena cara nge-setupnya sangat-sangat mudah. Kalian tinggal mengikuti tutorial berikut ini. Oke, sebelum kita mulai, sekedar info ya. Dalam tutorial ini gue akan menggunakan Aksimetri yang terbaru saat ini, yaitu Aksimetri yang kompatibel dengan Unreal Engine 5.1. Dan untuk animasinya ya, untuk gerakan-gerakan dance-nya, itu akan gue ambil dari Pack Actor Core Sample Motions ya. Dan ini gratis, gue akan naruh link-nya di description seperti biasa teman-teman. Tinggal download aja. Dan di dalam Pack ini banyak sekali sampel-sampel animasi termasuk animasi yang untuk dance. Dan untuk special effects-nya, tadi teman-teman melihat dancernya itu elemental ya. Seperti ada efeknya. Dan efeknya itu saat ini sedang gratis ya. Setiap bulan mungkin teman-teman sudah tahu, di Epic Marketplace ada beberapa set-aset yang diberikan secara gratis. Dan bulan ini salah satunya adalah si karakter Body Effects Volume 1 ini. Dan bisa dilihat, ini ada banyak elemen yang bisa kita gunakan sebagai efek karakter dancer kita. So, ini juga teman-teman silahkan download aja. Dan pastikan jangan kelewatan, karena ini bener-bener free-nya hanya bulan ini. Kalau beli, lumayan ya kan? Selanjutnya, gue akan langsung membuka Unreal Editor for Aksimetri. Dan gue akan membuat sebuah proyek baru. Dan akan gue namakan Dance On. Dan klik Create. Oke, so proyek barunya sudah terbuka. Dan di sini ada tiga folder. Dan ini folder yang pertama adalah yang folder animasi tadi ya. Set-set animation yang tadi yang gratisan. Dan ini adalah folder isinya adalah special effects-special effects yang sedang gratisan juga saat ini. Dan ini ada folder tambahan. Ini isinya adalah stage yang akan gue gunakan. Yang tadi ada di preview-nya. Dan ini stage yang sedang kita build ya dan belum selesai. Dan nantinya akan kita jual di talkpad kita. Dan pastinya harganya akan murah, meriah. Jauh dibandingkan mungkin toko-toko sebelah yang menjual aset-aset stage juga. Soal pertama yang akan gue lakukan adalah klik kanan. Dan gue akan membuat sebuah level baru. Akan gue namakan Dance On. Oke. Dan akan gue double-klik. Selected. Oke. Dan di project setting gue akan pastikan Map Modes. Terus gue akan cari untuk startup map-nya yang Dance On. Dan game default map-nya juga yang Dance On. Dan momen kita lagi di project setting. Sekalian gue akan ngecek bahwa stencil-nya sudah enabled with stencil. Dan akan gue pastikan juga. Generate. Mesh distance. Field. Ini juga sudah di centrang. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum di centrang. Di centrang nanti akan disuruh restart. Selanjutnya gue akan naruh stage gue ya. Gue sudah bikin blueprint-nya. Ini dia. Oke. Ini stage-nya. Dan masih gelap. So, gue akan basic aja ya. Ngedrop sebuah point light. Ini dia. Cukup satu aja lampunya ya. Ganti ke 200. Dan radiusnya misalnya di 5000. Sekalian. Oke. Cukup untuk kebutuhan kita. Selanjutnya gue akan setup karakternya ya. Si di dalam folder actor core ini ada dummy female. Ini dia. Mesh-nya. Dan gue akan membuat sebuah. Ini ya. Blueprint baru. Dan gue akan memilih yang karakter kelas. Karena memang ini adalah sebuah karakter. Dan gue akan namakan BP underscore dancer. Gue akan buka blueprint-nya. Dan blueprint-nya ini masih kosong. So, gue akan masukkan si dummy female ini ke dalam blueprint-nya. Oke. So, kita sekarang sudah ada karakternya. Dan selanjutnya gue akan menurunkan karakternya. Agar kakinya. Posisinya sama dengan kapsulnya ya. Oke. Compile. Dan gue akan narik BP dancer-nya. Taruh di tengah stage-nya ya. Silahkan dipasin. Agar kakinya tidak tenggelam. Satu hal lagi yang perlu kita lakukan. Agar si karakternya bisa menerima special effect-nya. Itu double click untuk ininya. Si dummy female-nya. Dan di sini teman-teman bisa ketik CPU. Dan harus di-tik ya. Allow CPU access. Save. Close. Oke. Dan sekarang kita akan menambahkan si Niagara ya. Efek sistemnya. Add Niagara Particle System. Dan pastikan dia menjadi child dari si dummy female-nya ya. Ini ada di bawahnya. Si dummy female-nya. Gue akan select Particle System-nya. Dan gue akan memilih efek apa yang ingin gue gunakan. Dan di pack ini banyak sekali ya. Ada yang api, bubble, segala macem. Tapi gue suka yang efek Light Orbs ini. So, gue akan select yang Light Orbs ini. Dan bisa dilihat ya. Ini sebenarnya sudah langsung terlihat Light Orbs-nya muncul di karakternya. Nah, tapi gue cuma mau sekedar info aja nih ya ke teman-teman. Bahwa bawaannya dia ini. Ini Particle System-nya lumayan tebal. Dan akan memakan GPU. Memory GPU teman-teman. Intinya akan berat lah. Nah, jadi kalau gue ya sebenarnya gue akan membikin. Ini by the way ini gue klik aja untuk nge-search langsung ke FX-nya. Dan gue akan ngebikin Duplicate. Dan akan gue bikin versi yang lebih ringan. Jadi gue namain sama namanya tapi versi low-nya. Akan gue double-klik. Dan di sini untuk spawn rate-nya. Ini misalnya 240 akan gue turunin ke misalnya 200 ya. Dan mungkin untuk ininya ya. Untuk lifetime-nya ya. Karena Particle-nya akan muncul. Dan berapa detik dia akan hilang. Ini juga akan gue turunin mungkin ke 4 dan 5 ya. Dan teman-teman bisa bereksperimen ya. Kalau misalnya nanti masih berat. Bisa diturunin lagi jumlah Particle-nya dan Lifetime Particle-nya. Oke, save. Akan gue close. Dan sekarang gue akan pilih yang barusan kita bikin. Yaitu White Orbs Low. Dan ini karakternya. Belum ada animasinya ya. Dan sebenarnya kalau mau nge-preview. Bisa aja nih gue klik si dummy female-nya. Dan untuk use animation-nya. Bisa animation asset. Dan gue bisa pilih langsung misalnya yang aerobic dance. Dan teman-teman bisa lihat ya. Dia sudah mulai dance. Dan sebenarnya ya. Yang gue butuhkan itu. Hanya partikelnya saja. Jadi gue tidak mau si model mannequin-nya ini terlihat sebenarnya. Dan itu gampang. Untuk menghilangkannya. Gue akan menggunakan sebuah material yang invisible. Untuk menggantikan skin atau material yang sekarang sedang digunakan. So, gue akan select dummy female-nya. Dan gue akan ke bagian material. Dan gue akan, ini drop down ya. Dan gue akan ketik invisible. M, invisible. Material invisible ini sudah ada. Sudah termasuk dalam si pack special effects-nya. So, gue akan select. Dan gue akan lakukan hal yang sama. Untuk yang kedua material lainnya. So, gue bisa search aja langsung. Gue sudah terselect di sini. Dan bisa gue gunakan di sini. Jadi, gue untuk memastikan aja bahwa. Dia pure 100% invisible. Dan sekarang teman-teman bisa melihat. Yang terlihat hanya partikel efeknya aja. Oke, so, untuk saat ini animasinya akan gue kembalikan ke use animation blueprint ya. Gue tidak akan select langsung ke animasinya. Karena gue pengen bisa nge-trigger dance-nya itu nanti saja di aksimetri ya. Jadi, tidak otomatis dia dance. Tapi ketika di-trigger baru dia akan dance. Dan sama juga untuk partikel system-nya. Jadi, gue gak mau partikel system-nya ini. Gue akan select Niagara-nya. Itu selalu otomatis on. Jadi, di-trigger baru dia akan nyala. Jadi, auto-aktifnya akan gue pastikan mati ya. Satu hal lagi yang lumayan penting. Itu adalah untuk wall match LOD-nya dirubah ke 0. Gue gak tau ini untuk apa. Tapi, di best practice-nya si special effects-nya ya. Dia menyarankan untuk menggantikan ke 0 untuk LOD-nya. Dan di sini ada yang namanya cache shadow. Ini bisa diaktifkan. Agar special effects-nya itu meng-cache shadow. Tapi, warning ya guys. Ini akan membuat CPU dan GPU-nya langsung overload. Sangat-sangat berat. Jadi, menurut gue sih saran gue. Mendingan jangan diaktifkan. Oke, so setup-nya sudah selesai. Gue akan compile dan kita akan lanjut ke blueprint-nya. Dan di sini gue hanya akan membutuhkan event begin play saja. Event tick-nya tidak perlu. Dan, sorry. Layarnya dilebarin sedikit. Biar lega. Ngelihatnya enak. So, untuk blueprint-nya. Di sini gue mau melakukan dua hal. Pertama, gue mau membuat sebuah trigger dulu. So, get aximetry trigger. Dan, akan gue namakan dance on ya. Dance on. Dan, trigger ini akan melakukan dua hal ya. Yang pertama itu, jika dipencet nanti di aximetry. Dia akan nge-trigger si karakter kita untuk mulai dance. So, gue akan bind event to trigger. Ya, ini dia. Dan, dia akan nge-trigger sebuah custom event. Tidak penting namanya apa saja. Dan, dia akan gue connect ke flip-flop. Kenapa alasannya menggunakan flip-flop? Gue pernah bikin video tentang ini. Itu supaya dia seperti saklar ya. Dia on atau off. Dan, untuk nge-trigger dance-nya. Gue akan nge-drag si referensi dummy female-nya ini. Ini adalah karakter kita. Dan, play animation. Play animation. Ini dia. Connect ke sini. Dan, satu lagi adalah stop. Ya, animation stop. So, artinya jika dia posisinya sedang tidak nge-dance. Ya, ketika dipencet triggernya. Dia akan mulai nge-dance. Tapi, jika dia posisinya sedang nge-dance. Di-trigger. Dia akan stop. Oke, nah fungsi selanjutnya adalah untuk mengaktifasi si Niagara-nya. Si special effect-nya. So, gue akan drag reference ke Niagara Particle System-nya. Dan, gue akan search activate. Activation, activate. Connect ke sini. Dan, selanjutnya gue akan deactivate. So, ketika triggernya dipencet untuk dia mulai nge-dance. Otomatis ya, sekalian. Particle effect-nya juga akan mulai. Ketika dia di-trigger untuk berhenti dance. Dan, sama Particle System-nya juga akan menghilang. Nah, tapi ini masalahnya kita belum memilih untuk animation-nya itu apa. So, gue akan select yang aerobic dance animation. Dan, jika teman-teman ingin dance-nya nge-loop. Jangan lupa di-tick agar animasinya nge-loop terus. Oke, ini sebenarnya sudah ya. Jadi, kita sudah membuat trigger namanya dance on. Sudah di-bind ke event begin play. Jadi, ketika levelnya di-load. Triggernya akan muncul. Dan, di sini dia akan mulai nge-start animasi dan Particle System-nya. Atau akan memperhentikan Particle System dan dance-nya. Klik Compile. Save. Dan, untuk step terakhirnya. Jangan lupa menambahkan add camera ya. Virtual camera. Ini kamera aksimetrinya. Dan, setelah itu. Save all. Dan, cook content for aksimetri. Oke, jika cookingnya sudah selesai. Kita akan lanjut ke aksimetri. Gue akan membuat new compound dan virtual cam. Unreal Aby preview. Selanjutnya, gue akan nge-drag. Unreal Engine Project-nya. Dan, seperti biasa. Kita akan connect semua wire-nya. Dan, kita akan cari angle kamera yang oke. Oke, kita akan tes. Dan, sekarang gue akan coba triggernya ya. Bisa dilihat ya. Ini GPU-nya di 99%. 97%. Ini sangat-sangat tipis. Jadi, ini masih oke ya. Tidak frame drop. Tapi, teman-teman bisa menurunkan seperti yang gue tunjukkan tadi. Untuk jumlah partikelnya di special effects-nya ya. Di file Naegara-nya. Di settingan Naegara FX-nya. So, juga gue pencet lagi ya. Tadi ini dance on. Dance off. Dan, ini untuk full screen-nya. Dance on. Dan, dance off. Ya, cukup segitu dari gue. Seperti gue udah bilang tadi. Sangat simple untuk nge-setup-nya. So, langsung aja dicoba. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membuat produksi virtual event teman-teman. Semua makin kece. Makin keren. Kalau ada yang kurang jelas. Ada masalah? Tulis aja di komen. Gue akan usahakan bisa nge-click like secepat mungkin. Makasih udah nonton videonya. Dan, sampai ketemu di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.